Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? Alhamdulillah Hari ini kita belajar Bahasa Inggris lagi ya Nah sebelum kita memulai pelajaran Hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wa ashabihi Wa zurriyatihi Wa ahli bayitil kiram Wa ila hadratin Syekh Abdul Qadil Jailani Wa ila hadratin Syekh Asim As'ari Wa ila mu'assasat Al-Tarbiah Islami Wa ila asati dina Wa talami dina Wa walidina lahu mulfatiha A'udu billahi Mina syaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'iin Ihdina siratul mustaqim Siratul ladzina an'amta alayhim Ghoiril maghdubi alayhim Ghoiril maghdubi alayhim Ghoiril maghdubi alayhim Walaktullin Robbi ghofir li wal walidayya walil mu'minin Amin Raditu billahi robba Walbil islami dina Walbi muhammadin nabiya wa rasula Robbi zidani ilma Warzukni fahma Waj'alni min ibadika soli Alhamdulillah Allahumma Salih Salatankamilataw Wasalim Salaman Taman ala sayyidina Muhammadin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya benar hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di kamar tidur today we are going to study about things in the bedroom is there a or an in your bedroom? are there any in your bedroom? disimak baik-baik ya yang pertama things in the in the bedroom nah sebelum kita mempelajari benda-benda yang ada di kamar tidur apa ya kamar tidur itu? what is bedroom? a bedroom is a private room where people usually sleep ya tempat tidur adalah sebuah ruangan pribadi yang biasanya kita gunakan untuk tidur English vocabularies bedroom kamar tidur bed tempat tidur pillow bantal polster bantal guling selanjutnya blanket selimut cupboard lemari clock jam dinding bookshelf rak buku mirror cermin table meja chair kursi lem lampu curtain gorden carpet carpet picture gambar van kipas selanjutnya kita akan mempelajari is there a or an is there a or an digunakan untuk menanyakan benda atau objek tunggal jadi kalau bendanya hanya satu kita menggunakan is there a or an contoh is there a blanket in your bedroom apakah ada sebuah selimut di kamarmu yes there is ya ada contoh yang kedua is there a mirror in your bedroom yes there is ya ada selanjutnya selanjutnya are there any are there any digunakan untuk menanyakan benda atau objek chama ya untuk menanyakan benda atau objek yang lebih dari satu contoh are there any blankets in your bedroom apakah ada beberapa selimut di kamarmu yes there are ya ada contoh yang kedua are there any mirrors in your bedroom apakah ada beberapa cermin di kamarmu no there are not tidak ada nah sekian dulu materi kita hari ini semoga ilmu yang diperoleh anak-anak bermanfaat ya tetap jaga kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati